Oke teman-teman, ini adalah Lexar NM620 512GB, sebuah SSD NVMe Gen 3 dari brand Lexar. Siapa itu Lexar? Lexar adalah produsen memory flash asal San Jose, Amerika Serikat, yang didirikan tahun 1996. Pada tahun 2006, Lexar diakusisi oleh Micron Technology. Namun, pada tahun 2017, dijual lagi oleh Micron yang akhirnya diakusisi oleh Longsis, produsen memory flash asal Sensen, Tiongkok, sampai saat ini. Lexar NM620 adalah produk SSD NVMe yang ditargetkan oleh Lexar untuk konten kreator dan juga gamer. Oke, langsung saja kita unboxing. Pada paket penjualannya, kita akan mendapatkan sebuah buku petunjuk, SSD, dan juga sebuah baut. Paket penjualan yang sama seperti Crucial P3 yang saya review di video sebelumnya. Lexar NM620 512GB ini merupakan SSD M.2 NVMe bertipe single-sided dengan penempatan komponen hanya pada satu sisi saja, sehingga lebih baik dalam pelepasan panas daripada SSD NVMe bertipe dual-sided. Ada yang spesial dari label SSD ini kalau diperhatikan lebih detail. Label SSD ini agak tebal daripada label SSD NVMe pada umumnya, kurang lebih terlihat setebal lakban. Apakah ini akan membantu pendinginan SSD ini? Kita lihat saja nanti dalam pengujian. Lexar NM620 512GB ini merupakan SSD NVMe DRAMLIS yang diklaim memiliki kecepatan sequential read hingga 3500MB per second, dan sequential write hingga 2400MB per second. Menyadur informasi dari website Teh Power Up, terdapat dua versi SSD ini, yaitu rilisan pertama di tahun 2021 menggunakan controller InnoGrid IG5216 yang direbrand oleh Lexar menjadi DM620, dengan NAND Flash Micron 3D TLC B27B 40-Splash 96 layer. Kemudian versi kedua, yaitu rilisan tahun 2023 menggunakan controller Maxio MAP1202C dengan NAND Flash Micron 3D TLC B47R 40-Splash 176 layer. Saya juga menemukan informasi kalau SSD ini memiliki tiga versi kemasan. Yang pertama, kemasan hitam motif biru dengan label SSD yang lebih kecil, serta kecepatan read tertulis 3300MB per second. Yang kedua, kemasan hitam dengan label SSD lebih besar dengan tulisan 3300MB per second. Kemudian yang ketiga, yang sama seperti yang saya review ini, kemasan hitam label SSD besar dengan tulisan up to 3500MB per second. Kalau tidak salah tebak, versi yang bertuliskan up to 3300MB per second adalah versi yang menggunakan controller IG5216 alias DM620. Lalu, yang bertuliskan up to 3500MB per second adalah versi terakhir yang menggunakan controller Maxio. Setelah saya coba buka label SSD ini, dan memang benar bahwa versi yang saya beli ini adalah versi Maxio MAP1202. Maxio MAP1202 ini merupakan controller NPMI Gen 3 dengan protokol NPMI 1.4, mendukung hingga 4 channel NAND flash, mendukung HMB, serta mendukung kapasitas hingga 4TB. Untuk durability, Lexar NM62512GB ini diklaim memiliki TBW 250TB, MTBF 1,5 juta jam, dan suhu kerja antara 0 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Size yang tersedia di pasaran adalah dari 256GB hingga 2TB, yang semuanya dikoper garansi terbatas selama 5 tahun. Sebelum lanjut ke pengujian, kita periksa dulu kesehatan SSD ini secara software. Pada hard disk Sentinel, terlihat aman dengan performance dan health 100%. Kemudian pada HWINFO64, terlihat informasi SSD ini menggunakan controller dari Maxio Technology, device ID 1202. Lalu pada Crystal Disk Info, terlihat SSD ini berjalan penuh di Gen 3X4, dengan suhu idle di angka 40 derajat Celcius. Oke, kita langsung saja ke pengujian. SSD ini akan saya uji secara sintetik, uji transfer data berupa folder kompleks, serta investigasi kapasitas SLC cache. Dan seperti biasa, SSD ini akan saya uji juga pada kapasitas penuh. Untuk mengetahui performa SSD ketika spacenya hampir habis. SSD ini akan saya uji di PC dengan spek sebagai berikut. Pengujian yang pertama yaitu uji sintetik Crystal Dismak 8. Berikut adalah hasilnya. Skor benchmark dapat dikatakan sudah sesuai dengan klaim. Bahkan untuk sequential rate justru mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Skor sequential rate 1M Q8 T1 berhasil bertengger di puncak chart, bersaing ketat dengan clap C730, Samsung 97 Apple Plus, dan Crucial P3. Sedangkan untuk write-nya masih belum mampu mengalahkan Samsung 970 Apple Plus, meskipun unggul jauh dari Crucial P3 dan clap C730. Lalu, random 4K Q32 T1 untuk read-nya hanya kalah dari Samsung 970 Apple Plus. Namun, untuk write-nya harus mengakui keunggulan Crucial P3 dan tim MP33. Suhu maksimum pada pengujian ini adalah di angka 58 derajat Celcius. Lanjut ke AC SSD, dan berikut adalah hasilnya. Pada AC SSD, skor total yang didapat adalah 4351. Masih di bawah skor Crucial P3 dan Samsung 970 Apple Plus, tetapi berhasil lebih unggul dari tim MP33, SX8200 Pro, dan clap C730. Lalu, suhu maksimum pada pengujian ini ada di 45 derajat Celcius. Lanjut ke ATTO Disk Benchmark. Skor tertinggi adalah 3,23 GB per second read dan 2,74 GB per second write. Berikut adalah perbandingannya dengan SSD NVMe Gen 3 lainnya yang pernah saya uji. Kemudian, suhu maksimum pengujian ada di 55 derajat Celcius. Oke, setelah benchmark sintetis, selanjutnya adalah uji transfer data antar drive. Dalam pengujian ini, akan melibatkan SSD sistem saya, yaitu WDPC SN810, NVMe PCIe40X4, 512 GB. Data yang ditransfer adalah sebuah folder berukuran 10,5 GB, yang berisi 21.000 lebih file dan 4.000 lebih folder. Berikut adalah dari WDPC SN810 ke Lexar NM620. Kecepatan transfer variatif karena komposisi folder yang cukup komplek. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 35 detik. Kembali lagi, Lexar NM620 512 GB ini berhasil bertengger di puncak char dengan waktu proses tercepat. Menang tipis dari kursial P3, tim MP33, dan 970 EPO+. Lalu sebaliknya, dari Lexar ke SN810. Operasi ini juga memakan waktu 35 detik. Sekali lagi menjadi yang tercepat dibandingkan dengan NVMe lain yang pernah saya uji. Oke, setelah uji transfer data antar drive, selanjutnya adalah investigasi besaran dari SLC cache SSD ini. Pada AIDA64 Disk Benchmark Linear Write Test, di sekitar 14% proses berjalan, terlihat speed write turun jauh dari 2 GB per second ke sekitar 270an MB per second. Ini adalah titik di mana SLC cache sudah digunakan seluruhnya, dan controller melakukan proses write langsung ke NAND flash. Jadi, seperti inilah kecepatan TLC NAND flash yang terdapat di SSD ini. Lalu, di rentang 79% hingga 81% proses berjalan, kecepatan terlihat turun lagi ke 100an MB per second. Ini adalah se-SSD pertama yang saya uji yang mengalami 2 kali penurunan speed pada Linear Write Test. Jika kita hitung 14% dari size SSD, maka SLC cache SSD ini menurut hasil AIDA64 adalah sekitar 66,7 GB. Besaran SLC cache ini saya validasi kembali dengan cara mengkopi sekumpulan file dengan size total 203 GB ke SSD ini. Dan berikut adalah hasilnya. Kecepatan awal ada di sekitar 1,9 GB per second. Lalu, setelah proses berjalan 34%, kecepatan turun jauh ke 200an sampai 300an MB per second. Kondisi ini tidak berubah sampai proses transfer file berakhir. Kalau kita hitung 34% dari total file yang ditransfer, maka didapatkan angka sekitar 69 GB. Jika kita padukan hasil ini dengan uji Linear Write Test AIDA64, maka didapatkan size SLC cache antara 66 hingga 69 GB. Oke, lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu uji SSD pada kondisi hampir penuh. Ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan performa SSD saat kapasitasnya hampir habis. Yang pertama adalah uji sintetis kristal di semak 8, dan berikut adalah hasilnya. Perbedaan skor benchmark antara kondisi kosong dan hampir penuh sangat kecil, dan tidak signifikan. Bisa dikatakan ini hanya variasi hasil saja. Suhu maksimum ada di angka 56 derajat Celcius. Kemudian, AS SSD. Sejalan dengan kristal di semak 8, skor AS SSD juga menunjukkan perbedaan yang sangat kecil, dan suhu maksimum ada di 50 derajat Celcius. Lanjut ke ATTO Disk Benchmark. Hasil ATTO juga menunjukkan tidak adanya perbedaan skor yang signifikan, lalu suhu maksimum pada pengujian ini ada di 56 derajat Celcius. Pada kondisi hampir penuh ini, saya juga melakukan uji transfer file. File yang saya gunakan adalah sebuah file video berukuran 4,06 GB. Berikut adalah dari WDPC SN810 ke Lexar NM620. File ditransfer dalam waktu 2 detik saja. Kemudian sebaliknya dari Lexar NM620 ke SN810. Kecepatan transfer stabil di atas 3 GB per second dalam waktu 2 detik. Uji sintetik dan transfer file pada kondisi SSD hampir penuh mendapatkan hasil yang bagus, yang artinya Lexar NM620 ini dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Oke teman-teman, setelah melakukan pengujian, baik dalam kondisi kosong maupun SSD dalam kondisi hampir penuh, berikut adalah pendapat saya mengenai Lexar NM620 512 GB ini. Yang pertama yaitu performa secara umum bagus, sesuai ekspektasi dan saya pribadi menyukai SSD DRAM LES ini, baik secara performa maupun penampilan fisiknya. Uji transfer folder komplek juga memuaskan, dan saya tidak menyangka, kontroler Maxio MAP1202 ini ternyata mumpuni menangani folder berukuran komplek 10,5 GB yang berisi 2000 lebih file dan 4000 lebih folder. Yang kedua garansi resmi yang panjang, yaitu 5 tahun dari Lexar Indonesia. Yang ketiga yaitu paket penjualan mendapatkan baut. Tentunya dengan adanya baut ini, kita tidak perlu report lagi membeli baut secara terpisah, terutama yang slot M.2-nya tidak dilengkapi baut. Yang keempat, walaupun bukan termasuk yang paling adem, suhu SSD ini bisa dikatakan cukup bagus sebagai SSD NVMe Gen 3 DRAM LES mentok kanan. Rupanya label SSD yang tebal seperti lakban ini cukup memberi dampak kepada suhunya, walaupun tidak signifikan. Setidaknya SSD ini tidak mengalami throttling atau penurunan performa secara tiba-tiba karena kepanasan. Menurut saya pribadi, penambahan headsync tidak wajib di SSD ini. Tetapi jika bisa ditambahkan, akan lebih baik. Lalu apa kekurangan SSD ini? Yang pertama adalah TBW yang ditawarkan masih di bawah SSD pesaing, yang cukup bisa membuat calon pembeli berpaling, walaupun angka TBW ini tidaklah mutlak. Yang kedua, yaitu kontroler Maxio ini belum setenar Python atau Silicon Motion, bisa saja menjadi pertimbangan tersendiri bagi pembeli. Namun saat ini, kontroler Maxio sudah banyak dipakai di SSD-SSD ternama, misalnya tim grup pada produk NVMe MP44-nya. Dengan harga terendah di Rp 480.000 saat video ini dibuat, menjadikan Lexar NM620 512GB ini bisa menjadi alternatif SSD DRAM LIS, terutama yang mencari SSD NVMe Gen 3 dengan kecepatan yang kencang, untuk keperluan multimedia maupun tempat instalasi game. Walaupun menurut saya pribadi, harganya sedikit agak tinggi. Dengan nambah beberapa Rp 10.000, bisa mendapatkan SSD dengan DRAM Cache, seperti SX8200 Pro atau Clap Crash C730. Oke demikian video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, serta share di media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.